Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Dewan Pengawas TVRI melakukan kunjungan ke LPP TVRI Bengkulu. Ya, dalam kesempatan ini dirinya menegaskan TVRI Bengkulu harus sigap mengawal proses pilkada. Dewan Pengawas TVRI Danang Sanggapuana melakukan kunjungan resmi KLPP TVRI Bengkulu kemarin. Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja stasiun televisi publik dan memastikan operasionalnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selama kunjungan, Dewan Pengawas melakukan perinjauan fasilitas, berdialog dengan staf, serta mendalami berbagai program yang disiarkan. Dalam kesempatan ini, Dewan Pengawas TVRI Danang Sanggapuana menekankan pentingnya kualitas penyiaran dan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Dirinya juga menyampaikan kepada LPP TVRI Bengkulu untuk wajib dalam menyukseskan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati. Dirinya berharap LPP TVRI Bengkulu memberikan kesempatan yang sama atau netral dan tidak memihak kepada seluruh kontestan. Selain itu, dirinya juga berharap LPP TVRI dapat membantu penyelenggara serta masyarakat untuk menyukseskan pilkada tahun ini agar berlangsung secara damai dan menghasilkan pemimpin yang baik, amanah, dan peduli terhadap masyarakat. Saya kira lembaga penyiaran publik TVRI wajib mensukseskan pilkada yang akan berlangsung dalam waktu beberapa bulan yang akan datang. Khusus di Provinsi Bengkulu, baik pemilihan gubernur maupun bupati dan kota, ini kan juga sedang akan berlangsung. Saya berharap LPP TVRI Bengkulu memberikan kesempatan yang sama, netral, independen, dan tidak memihak kepada seluruh kontestan dan juga membantu penyelenggara serta masyarakat untuk mensukseskan pilkada tahun ini berlangsung secara damai dan menghasilkan pemimpin yang baik, amanah, dan peduli terhadap masyarakat. Dirinya mengharapkan TVRI Bengkulu dapat meningkatkan kualitas dalam penyiarannya untuk masyarakat. Julia Hartanti dan Khairil Adishori, TVRI Bengkulu melaporkan.